Oke lanjut di bab selanjutnya setelah saya mendaftar lewat administrasi, kemudian saya menunggu hasil kelulusan administrasi, sambil menunggu saya langsung belajar melalui berbagai sumber. Saya membeli buku CPNS yang terbaru yang memiliki tipe HOTS atau High Thinking Order Skill, saya belajar lewat buku, kemudian selain belajar lewat buku saya juga belajar lewat kursus online, bimbingan online saya juga ikut. Disitu juga ada latihan tryout simulasi untuk SKD, disitu juga ada latihan TWK, TU, TKP, dan setiap hari membahas soal-soal, selain itu juga ada bahasan yang khusus pendalaman materi, dan setiap minggunya atau setiap harinya juga ada latihan tryout simulasi SKD. Setelah belajar lewat SKD di lewat bimbingan online, saya juga mengikuti grup, terutama di Telegram, saya mengikuti sebuah grup yang dapat belajar bersama-sama tentang SKD. Kita disitu juga mengetahui informasi update apa, dan disitu juga kita bisa memantau perkembangan terkini tentang informasi up to date apa yang terjadi di seleksi CPNS 2019 saat itu ya. Selain itu juga saya mengikuti perkembangan di media sosial lainnya seperti di Twitter, di Facebook, di Instagram, kemudian di Whatsapp juga. Kebetulan di instan saya ada grup dari seluruh CPNS, jadi kita juga tahu informasi perkembangan tentang kelulusan ataupun perkembangan update di seleksi tersebut. Setelah itu saya dari jarak dari administrasi ke SKD itu sekitar 3 bulan, jadi ada waktu untuk persiapan, saya memanfaatkan betul setiap waktunya. Mulai dari sambil membaca materi, membaca undang-undang dasar, terus juga belajar tes intelijensi umum, terus belajar juga TKP. Ketika berkumpul dengan teman-teman, kadang saya juga sering membawa perin-perinan undang-undang, ada juga ketika kadang istri memasak, juga kadang saya juga sambil membantu memasak, saya juga sambil membaca materi. Jadi setiap waktu saya juga manfaatkan betul-betul agar maksimal ketika SKD berlangsung. Jadi ketika berlangsung, yaitu tanggal 13 Februari, saya mendapatkan lokasi tes di Kanrek 5 BKN di Ciracas, Jakarta Timur. Saat itu saya mendapatkan sesi 3 setelah jam makan siang, namun 2 jam sebelumnya saya sudah di lokasi untuk mempersiapkan diri. Semua alat-alat, semua barang diserahkan ke pihak BKN, tidak boleh membawa apapun kecuali kertas ujian, kemudian KTP, dan yang ketiga kunci loker. Terus pulpen, pensil, dan kertas buram disediakan oleh pihak BKN untuk melakukan coret-coret ketika ujian berlangsung. Ujian berlangsung sekitar 90 menit, saya mendapatkan tes sekitar jam 14.30 hingga 16.00. Saat itu saya meraih skor 336. Namun saya belum tahu itu apakah saya bisa lolos ke tahap SKB, karena saya tidak tahu saya peringkat berapa. Karena kan yang diambil untuk masuk SKB yaitu 3 kali formasi yang dibutuhkan, sedangkan instansi yang dibutuhkan di tempat saya yaitu 3 orang. Saya tidak tahu apakah saya peringkat 1, 2, atau 3. Namun saat itu saya juga langsung mulai belajar untuk SKB, saya persiapkan sambil menunggu pengumuman resmi dari pihak instansi apakah saya lolos ke tahap selanjutnya ke SKB. Dan itu juga memang menunggu cukup lama, dan itu waktu juga saya manfaatkan betul untuk belajar ke tes selanjutnya. Kemudian pengumuman resmi saat itu ternyata saya peringkat 3. Alhamdulillah benar-benar tidak nyangka karena skor saya tidak terlalu tinggi. Cuma saya masuk ke 3 kali formasi, dan Alhamdulillah saya lanjut ke tes SKB. Oke, part terakhir akan saya jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.